Keporgok, warga yang mencuri sepeda motor milik petani di Kabupaten Serdang Bedakai, Sumatera Utara, tiga komplotan curanmor ditangkap dan dihakimi warga. Modusnya, para pelaku mencuri motor milik korban di pinggir jalan yang ditinggal ke sawah. MA, pelaku curanmor ini babak belur, usai menjadi bulan-bulanan warga di Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Sedang Bedakai. Warga geram, lataran pelaku berusaha membawa kabur sepeda motor milik seorang petani. Sementara dua rekan pelaku ZA dan MR berhasil diamankan di lokasi berbeda di Kecamatan Seibamban. Awalnya, pelaku bersama rekannya hendak mencuri sepeda motor milik Andri Sila saat korban bekerja di sawah. Namun, rekan korban memergoki aksi pelaku dan berteriak maling hingga mengundang warga untuk menangkapnya. Bersama pelaku, polisi mengamankan barang bukti kunci letter T yang diduga untuk tindak kejahatan. Modusnya ini dengan cara menggunakan kunci T, ini korbannya sedang di sawah. Jadi, sepeda motor pakir, mereka sudah mengitip atau dengan memonitor keberadaan sepeda motor ini. Guna pemeriksaan lebih lanjut, dua pelaku bersama perang bukti diamankan di Maposik Pirdaus. Sementara, MA yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan tes swab antigen, dititipkan di rumah tahan Lama Polis Sedang Bedakai untuk menjalani isolasi. Terima kasih telah menonton!